Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua Channel Ilo Xtreme Dan dimanapun teman-teman berada Semoga seluruh teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafia Tanpa kekurangan satu apapun Amin amin Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Kami akan membawakan satu kisah dari penulis favori teman-teman semua Yaitu Mas Untung Prasetyo Dan kisah kali ini sesuai request teman-teman semua Kisah Bang Pian Si Kocak yang Sakti Dan kali ini Bang Pian kembali akan ditemani oleh Ardi ya Ardi lagi akan muncul sebagai sosok ade-adeannya ya Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Kami ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami Yang sudah selalu hadir di setiap harinya Karena kehadiran teman-teman lah Kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya Dia gak pake basa-basi lama-lama lagi Pasti udah gak sabaran Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya Kisah Bang Pian Menyelamatkan tunggal pesugihan Malam itu Bang Pian yang baru saja pulang dari bekerja Dikagetkan oleh seorang gadis kecil yang usianya masih sekitar 7 tahunan Gadis berkulit sawo matang itu Terlihat berdiri di pinggiran sungai Yang biasa dilalui Bang Pian untuk pulang ke rumah kontrakannya Bang Pian yang pada awalnya membiarkan saja sosok gadis kecil itu Tiba-tiba saja memutar kembali sepeda motornya Untuk menghampiri gadis kecil itu Eh Neng Ngapain malam-malam di pinggir kali Pulangnya Abang hentrin Yuk pulangnya Neng Seru Bang Pian dari arah belakang pada gadis kecil tersebut Karena gadis itu tidak bergeming dan tidak menjawab sepatah kata pun Bang Pian pun pada akhirnya turun dari sepeda motor Untuk mendekati gadis yang hanya menolek ke arah Bang Pian Dengan wajahnya yang terlihat murung Tapi betapa terkejutnya Bang Pian Ketika ia sudah berada di dekat sosok gadis kecil itu Bang Pian melihat ada dua gadis sama di pinggiran sungai Yang tergeletak dengan wajah yang pucat Oh kamu udah meninggal ya Neng Ucap Bang Pian yang bertanya kepada sosok gadis kecil Yang berdiri tepat di hadapan gadis yang terbaring kaku itu Maafin abang ya Neng Kalau begitu abang mau lapor dulu ke polisi Biar jenajah Neng bisa dibawa pulang Ibu Bang Pian sambil membacakan doa untuk gadis malang tersebut Aku boleh ikut Bang Tanya sosok gadis kecil yang masih berdiri di tempatnya tadi Lah mau ikut kemana Neng kan udah meninggoy Abang mau ke kantor polisi dulu Biar nanti pihak kepolisian yang urus soal kematian Neng Jawab Bang Pian yang merasa terkejut dengan pertanyaan dari gadis kecil malang itu Aku ikut ya Bang Aku janji Gak akan ganggu abang Aku takut disini sendirian Bang Balas sosok gadis kecil itu lagi Yaudah dah Tapi ntar Neng sampai di kantor polisi aja ya Bujuk Bang Pian yang disambut senyum manis dari gadis malang tersebut Setelah beberapa waktu berlalu Bang Pian pun sampai di sebuah kantor polisi Yang biasa dilewatinya setiap hari Bang Pian pun langsung menceritakan kepada pihak kepolisian Tentang penemuan mayat seorang gadis yang dilihatnya di pinggiran sungai Yang tidak jauh dari rumah kontrakannya berada Pihak kepolisian yang menerima laporan dari Bang Pian pun segera bertindak Dan langsung mendatangi tempat ditemukannya sosok mayat dari seorang gadis kecil Setelah melakukan olah TKP Pihak yang berwajib pun langsung memberitahukan kepada warga di sekitar tempat kejadian Tentang penemuan mayat gadis kecil itu Bang Mayang boleh gak ikut abang pulang? Tanya sosok arwah gadis kecil Yang jasadnya ditemukan oleh Bang Pian tadi Aduh ntar bini abang takut kalau Neng Mayang ikut pulang Lagian mendingan Neng Mayang kasih tau dulu tempat polisi Bagaimana caranya Neng Mayang bisa meninggal Jawab Bang Pian yang membuat satu petugas yang berjaga di kantor tersebut Berasa heran dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Bang Pian Maaf ngomong sama siapa ya Bang? Tanya petugas itu keheranan Kagak Pak Saya lagi belajar ngomong Bakal ngejelasin ke istri saya nanti di rumah Pak Jawab Bang Pian sambil menggaruk-garuk kepalanya Walau tidak terasa gatal Gila kali itu orang Pak Celetuk seorang tahanan yang berada di kantor polisi itu Lo kali yang gila Suwek bener lo Balas Bang Pian yang merasa kesal dengan celetukan dari tahanan baru itu Setelah menyelesaikan laporannya Dan juga bersedia menjadi saksi atas penemuan mayat seorang gadis itu Bang Pian pun lalu diperbolehkan pulang Arwah dari gadis kecil Yang walau wajahnya pucat tapi tidak lagi terlihat murung itu Terus mengikuti Bang Pian yang mulai berjalan keluar dari dalam kantor polisi Mayang ikut obang dulu ya Nanti kalau Mayang udah tau rumah Bang Baru Mayang balik lagi ke kantor polisi Buat ngasih tau Pak polisi itu Bang Ujar arwah Mayang sambil tersenyum Terlalu dah balas Bang Pian dengan perlahan Setelah Bang Pian sampai di depan rumahnya Tiba-tiba saja Mayang menghilang Bang Pian pun bernafas lega Karena mengira sudah tidak lagi diikuti oleh sosok arwah Mayang Yang selalu memaksa untuk ikut pulang ke rumah Bang Pian Akan tetapi Bang Pian pun dibuat terkejut Ketika Intan istrinya membuka pintu rumah kontrakan Dan tiba-tiba saja terlihat Mayang sudah berada di belakang tubuh Intan Tungguan Bang Malam banget pulangnya Tanya Intan kepada Bang Pian Tadi Abang lewat pinggir kali Nah Abang lihat ada anak perempuan rela girbahan di pinggir kali Kirain tuh anak ngantuk Tahu-taunya udah meninggoy Jawab Bang Pian yang terasa aneh di telinga Intan Gak jelas nih si Abang Makan si Bang Tanya Intan yang semakin penasaran Lah ya beneran Neng Abang tadi itu nemu mayat anak perempuan Terus Abang bikin laporan dulu kantor polisi Yaudah Abang juga diperiksa dulu Udah jadi saksi Bikai itu Jawab Bang Pian menjelaskan Kurang kerjaan nih si Abang Pokoknya langsung pulang malah milih diperiksa polisi Untung aja kagak disel sekalian Jawab Intan yang masih merasa kesal Dengan apa yang telah dilakukan Bang Pian Istri Abang luci ya Celetuk mayang yang membuat Bang Pian semakin kesal Dia itu lagi marah Bukan yang lawak Lucu dari mana Balas Bang Pian yang rupanya didengar juga oleh Intan Mending mandi dulu deh Bang Malahan acting jadi orang PA Hmm Seru Intan dari arah kamar tidurnya Ketika Zen subuh berkumandang Intan terbangun dengan tubuh gemetar Ketakutan dan juga keringat bercucuran Mulai membasahi tubuhnya Seketika itu juga Intan langsung membangunkan Bang Pian Karena Intan takut untuk pergi ke kamar mandi sendirian Ih elah Timbang ke kamar mandi aja takut Emang lu ngipi apaan sih Tanya Bang Pian yang merasa kesal Ntar Intan ceritain deh Bang Sekarang yuk kamar mandi Habis itu kita sekalian sholat subuh Balas Intan yang membuat Bang Pian langsung bangkit dari tempat tidurnya Selesai menjalankan ibadah sholat subuh Intan pun menceritakan kepada Bang Pian Terkait mimpi yang dialaminya semalam Intan bermimpi Bertemu dengan seorang gadis kecil Dengan rambut panjang dan wajah agak lonjong Berkulit hitam manis Anak perempuan itu minta izin mau ikut kita Bang Dia ngomong Katanya dia lagi dikejar sama Jin Yang mau jadiin dia bagian dari kerajaannya Ujar Intan menjelaskan Terus bagaimana Lu ngijinin dia apa kagak Tanya Bang Pian sambil menjeruput kopi hitam kesukaannya Ya sebenarnya sih Kasian ya Bang ya Kalau dia kagak ngeganggu kita ya Biarin aja deh Bang ya Dia disini dulu sementara Balas Intan yang mulai merasakan bulu kuduknya mermang Yaudah kalau lu ngasih izin mah Alhamdulillah Bocahnya aja di samping lu Balas Bang Pian lagi yang membuat Intan merasa takut Yang bener dong Bang Abang mah pagi-pagi udah ngelawak aja Balas Intan yang kesal dengan perkataan dari Bang Pian Lah emang dia ada di sebelah tuh Gua lagi pake diketang ngelawak Balas Bang Pian sambil menoyor kepala istrinya Tapi dia gak ganggu kita kan Bang Tanya Intan dengan wajah ketakutan Insya Allah kagak Udah biarin dia disini dulu Insya Allah kita coba bantu dia Biar dia sempurna dah meninggalnya Balas Bang Pian lagi Intan lu bisa kagisin ngeliat dia Tapi ntar juga pelan-pelan lu bisa dah lama-lama ngeliat tuh bocah Oh iya namanya Mayang Jawab Bang Pian yang berlalu pergi ke dalam kamarnya Menjelang siang Bang Pian yang pada hari itu mendapatkan jadwal kerja Sif malam pun kembali mendatangi kantor polisi tempatnya Melaporkan penemuan mayat gadis cantik bernama Mayang itu Dan dari pihak kepolisian Bang Pian pun mendapatkan keterangan Jika sebelum meninggal Mayang itu sempat hilang selama 4 hari Pihak kepolisian pun lalu mengajak Bang Pian untuk melayat ke rumah duka Sekaligus memberikan penjelasan kepada pihak keluarga Terkait kematian dari gadis yang bernama Mayang itu Sebagai orang yang memiliki mata batin cukup tajam Bang Pian pun mulai menangkap Adanya kejanggalan dari kematian Mayang Sesampainya Bang Pian dan seorang perwira polisi di rumah orang tua Mayang Bang Pian dikejutkan oleh penampakan sosok makhluk gaib Bertubuh jangkung dengan wajah rata Tanpa hidung dengan dua tanduk melengkung di atas kepalanya Sosok makhluk gaib itu berkelebat dari satu tempat ke tempat lain Hingga bertiri lama menatapi jenazah Mayang yang kalah itu sedang di kafani Bang Pian yang sudah merasa curiga dengan gerak-gerik makhluk gaib tersebut Pada awalnya ingin langsung menyerang sosok makhluk yang terlihat sangat menyeramkan Dan juga sekaligus menyebalkan itu Tapi Bang Pian disini mengurungkan niatnya Karena Bang Pian ingin tahu apa yang dicari oleh sosok makhluk gaib tersebut Setelah menjelaskan dengan singkat Bagaimana Bang Pian menemukan tubuh Mayang di pinggir kali Bang Pian pun lalu berpamitan kepada orang tua Mayang Bang Pian pun mengatakan kepada ayah dari Mayang Jika dirinya akan membantu mengungkap kematian Mayang yang masih menjadi misteri itu Ketika malam tiba Bang Pian yang mendapatkan jadwal kerja si malam pun Harus meninggalkan istri dan anaknya sendirian di rumah kontrakan Sebelum berangkat Bang Pian juga berpesan kepada Intan Jika Mayang berada di rumahnya dan Intan diminta untuk bersikap biasa-biasa saja Bang bilang sama Mayang Bang Kasih tahu cara dia biar bisa komunikasi sama Intan Pintai Intan kepada suaminya Neng Mayang Neng Mayang bisa megang pulpen kagak Tanya Bang Pian kepada sosok arwah Mayang Sosok arwah gadis kecil itu pun menganggukkan kepala sambil tersenyum Eh bisa Neng Ntar lu siapin aja pulpen sama kertas Lu main jelangkung udah berdua sama dia Ujar Bang Pian sambil tertawa kepada istrinya Setelah itu Bang Pian pun lalu berangkat kerja Intan yang berada di dalam kamarnya pun Mulai merasa penasaran Dengan sosok arwah gadis kecil Yang menurut Bang Pian itu masih berada di dalam rumahnya Neng Mayang Nama kakak Intan Neng Mayang boleh kau tinggal disini sementara Tapi jangan ganggu kakak sama anak kakak ya Ujar Intan Sambil menaruh beberapa lembar kertas AVS Dan juga ballpoint pilot berwarna hitam Karena sosok Mayang tidak memberikan respon Atas apa yang diucapkannya tadi Intan pun langsung mengambil novel kesayangannya Yang berjudul Kisah Sudiro Halaman demi halaman pun dibacanya di samping anak laki-lakinya Yang sudah berusia 9 bulan Dan sedang tertidur bulah sekala itu Sedang hasil-hasil membaca novel misteri itu Ia pun mulai merasakan kengerian Dari peperangan gaib yang ada di dalam cerita tersebut Tiba-tiba saja Intan dikejutkan oleh suara kertas Yang di atasnya telah mengambang Ballpoint yang kini mulai menuliskan sesuatu Mayang pergi Disini ada setan jahat Terlihat tulisan besar yang tidak begitu rapi Tapi sangat jelas terbaca oleh Intan Merasa ada yang aneh dengan kalimat yang ada di kertas putih tersebut Buluk kuduk Intan pun mulai merebang Dan tidak lama kemudian Terdengar suara ketukan pintu rumahnya yang terdengar sangat kencang Bersama dengan itu Anak laki-lakinya pun terbangun Dan menangis kencang Sehingga suasana tenang yang damai pun Seketika berubah menjadi mencekam Sekaligus menakutkan Setelah suara ketukan pintu di depan rumahnya menghilang Tiba-tiba saja Intan dikejutkan dengan suara piring terjatuh lalu becah beramburan Sontak Intan pun mulai gemetara ketakutan Yang mulai membaca surat-surat pendek Untuk menenangkan diri dan juga anaknya Ballpoint pilot berwarna hitam yang ada di atas meja rias Intan pun terlihat kembali melayang Dan tidak lama kemudian Sosok arwah mayang Menuliskan sesuatu di kertas baru yang berkata Jangan keluar kamar Melihat tulisan tersebut Intan pun lalu memastikan pintu kamarnya terkunci dengan rapat Dan setelah itu Intan berusaha untuk membuat anaknya kembali tertidur Suara-suara menakutkan Kembali terdengar dari arah luar rumahnya Selain itu mulai terdengar juga suara orang berlari Dari arah ruang tamu ke arah dapur rumahnya Tidak hanya itu saja Intan pun juga mendengar suara-suara menakutkan Yang terus-terusan memanggil nama seseorang Yang terdengar dengan nama mayang Suara-suara tanpa wujud itu Juga meminta Intan untuk segera menyerahkan mayang padanya Atau mereka akan mengambil anak laki-laki Intan sebagai gantinya Sekitar satu jam berlalu Intan yang tanpa ketakutan pun mulai merasa tenang Ketika Bang Pian datang Dan memanggil-manggil namanya dari arah luar Beruntung Bang Pian selalu membawa kunci cadangan rumah kontrakannya Hingga akhirnya Bang Pian pun dapat masuk ke dalam rumah Dan mulai menenangkan Intan istrinya Sebelum sampai di rumahnya Dari kejauhan Bang Pian melihat sosok-sosok makhluk gaib Sili berganti keluar masuk ke dalam rumahnya Dan di saat itulah Bang Pian baru menyesal Kenapa dia tidak memasang pagar gaib Untuk melindungi keluarganya dari makhluk-makhluk gaib Yang ingin berbuat jahat kepada mereka Sejak jauh-jauh hari lalu Beruntung istri dan anaknya tidak mengalami kejadian yang lebih parah lagi malam itu Karena setelah memberikan peringatan kepada Intan Sosok arwah Mayang pun langsung pergi Dan mendatangi Bang Pian di tempatnya bekerja Bang Mayang bang Mayang nakut-nakutin Intan sama abang Alpin Ujar Intan dengan wajah pucat dan tubuh yang sudah dipenuhi keringat dingin Itu bukan Mayang Neng Itu mah sosok gaib yang lagi ngejar-ngejar si Mayang Jawab Bang Pian sambil mendekat rap tubuh Intan Intan takut Bang Kalau gini terus Intan mau ngidap aja di rumah ibu atau ke rumah emak Balas Intan yang tidak lagi merasakan kejadian-kejadian mencekam Saat berada di rumah sendirian Setelah anak dan istrinya dapat tertidur dengan lalap Barulah Bang Pian mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Mayang Karena sedari awal Bang Pian merasa curiga dengan muncullah sosok makhluk gaib Bertanduk di rumah orang tua Mayang yang seolah-olah sedang mencari sesuatu Menurut penuturan Mayang sebelum kematiannya dia memang diculik oleh seseorang Malam itu Mayang sedang bermain bersama kedua temannya Di pinggir jalan besar yang tidak terlalu ramai dengan lalu-lalang kendaraan bermotor Tiba-tiba saja ia disekap dan dibuat tidak sadarkan diri Mayang mendapati kesadaran kembali Dalam keadaan kedua kaki dan tangannya terikat Serta mata tertutup dan mulut juga tertutup sesuatu Mayang hanya mendengar beberapa kalimat yang diucapkan oleh beberapa orang yang berbeda Dan juga sebuah kata yang terus diulang-ulang oleh orang-orang itu adalah kata tumbal Setelah itu Mayang ditaruh di sebuah ruangan bersih dan rapi dengan satu ranjang dan meja kecil Setelah satu hari kemudian Mayang merasakan seluruh tubuhnya sakit Dan perlahan-lahan kondisi Mayang pun melemah hingga pada akhirnya meninggal dunia Sukma Mayang pun merasakan kesedihan cukup mendalam Ketika ia melihat tubuhnya terbaring lemah di atas tempat tidur Tidak lama setelah kejadian itu Tiba-tiba muncul sosok makhluk gaib bertubu tinggi Dengan dua tanduk di kepalanya dan di wajahnya tidak terdapat hidung Makhluk menyeramkan itu tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah benda Seperti kain yang perlahan menyala merah dan sedikit mengeluarkan asap Makhluk mengerikan itu menatap tajam ke arah Mayang Seolah seperti ingin memangsanya dan sesaat sebelum makhluk mengerikan itu Melemparkan benda yang dipegangnya ke arah Mayang Tiba-tiba saja sukma Mayang seperti ada yang menarik dengan kencang Hingga Mayang berada di sebuah tempat asing yang belum pernah dilihatnya Beberapa saat kemudian sukma Mayang didatangi oleh seorang nenek tua Berkebaya coklat dengan motif bunga-bunga yang langsung mengusap kepalanya Nenek tua itu berkata Untuk ia tidak takut lagi menghadapi semua yang akan terjadi Karena saat ini dirinya sudah hidup di alam lain Setelah berbincang-bincang dengan sukma Mayang Sosok nenek tua yang mengaku adalah nenek buyutnya dahulu pun Lalu mengantarkan sukma Mayang ke tempat jasadnya berada Sosok nenek itu pun terus bersama sukma Mayang Hingga akhirnya Bang Pian datang malam itu Lah, tapi pan abang kayaknya kegak melihat nenek-nenek dah malam itu dah Ujar Bang Pian kepada Mayang dengan penuh rasa heran Nenek kan ngawasin Mayang dari jauh Bang Karena nenek yakin Abang bisa bantuin Mayang Supaya gak dijadiin tumbal dari sosok jin pesukihan Yang perlahan-lahan membuat Mayang meninggal Balas sukma Mayang menjelaskan Ketika Bang Pian sedang berbincang-bincang dengan sukma Mayang Tiba-tiba saja Bang Pian merasakan adanya sosok maluk gaib lain Yang datang ke arahnya Sosok perempuan tua yang ciri-cirinya sama persis Dengan apa yang diceritakan oleh Mayang tadi Gini, sudah berdiri di depan pintu rumah Bang Pian Sosok perempuan tua itu tersenyum ramah kepada Bang Pian Dan menunggu Bang Pian untuk memintanya masuk ke ruang tengah tempat Bang Pian berada Nah, itu nenek boyutnya Mayang datang tuh Ujar Bang Pian sambil menatap ke arah ruang depan Dan tersenyum menyambut kehadiran sosok nenek yang diceritakan Mayang sebelumnya Ya, nek kagak ngapa-ngapa Nenek boleh kemari kok Ucap Bang Pian dalam hatinya Yang langsung disambut senyum dan angkukan kepala dari sosok nenek tersebut Terima kasih ya, nak Sudah mau membantu Mayang Ucap sosok nenek yang memiliki aura hangat dan membuat nyaman itu Ya, nek sama-sama Saya mah cuma bisa bantu begini doang Balas Bang Pian dalam hatinya Nenek tidak mau Jika anak keturunan nenek menjadi budak di kerajaan gaib sebuah gunung Yang memberikan persyukian itu Ujar nenek tua itu sambil menatap lembut wajah Mayang Lalu mengusap kepalanya Wah, jadi bener ya nek Kalau Mayang itu sebenernya Jadi tumbal pesugian dari seseorang Tanya Bang Pian yang merasa terkejut dengan apa yang dikatakan nenek tadi Iya, betul Nenek tahu hal itu dari sosok Mbak Joyo Yang merupakan leluhur nenek Mbak Joyo meminta nenek untuk menyelamatkan anak keturunan nenek yang sedang terancam bahaya Beruntungnya nenek datang di saat sebelum sukma Mayang dibawa pergi oleh Jin Blongkeng Utusan dari kerajaan gaib gunung itu Ujar nenek tua itu menjelaskan Oh, begitu ya nek Kurang ajar bener deh Atau orang Tiga amat membalin orang yang kagak bersalah Kagak ada kaitan sama keluarganya Balas Bang Pian Yang mulai memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi Yang nenek tahu Ada komplotan orang-orang yang memang dengan sengaja menculik anak dibawa umur Dan dijadikan paku sebuah bangunan bertingkat nak Ada juga yang melakukan untuk pesugian keluarganya sendiri Jadi komplotan orang-orang jahat itu adalah kaki tangan dari dukun-dukun yang memuja makhluk gaib jahat Balas sosok nenek tua tersebut Oh iya, nama nenek siapa ya? Biar saya enak nyebut nama nenek Balas Bang Pian Panggil saja nek Jarmi ya Jawab nenek Jarmi dengan singkat Nama saya Pian nek Insya Allah dah saya bantu Supaya Suk Mamayang kagak jadi diambil sama Jin Blongkeng ya Balas Bang Pian menegaskan Terima kasih nak Pian Ucap sosok nenek Jarmi Yang langsung berpamitan pergi bersama Suk Mamayang Sosok nenek Jarmi dan Mayang yang masih berada di rumah Bang Pian pun Memancing kedatangan Jin Blongkeng dan teman-temannya sehingga suasana rumah Bang Pian pun terasa sungup dan mulai kurang nyaman Akibat kehadiran dari Jin-Jin jahat yang masih memburu Suk Mamayang Bang, Intan ngungsi ke rumah ibu dulu ya Ujar Intan yang masih merasa ketakutan dengan apa yang dialaminya semalam Lah, jangan ke rumah ibu kagak enak Dipen lagi honeymoon Mending lu ke rumah emak aja dah Lagian kita juga udah lama kan kagak ke rumah emak Balas Bang Pian yang langsung disambut baik oleh Intan Ya, setelah Intan menikah dengan Bang Pian dan mendapatkan seorang putra Bu Rahma yang merupakan ibu dari Intan pun juga memutuskan untuk menikah lagi Dan menjalani rumah tangga warunya bersama dengan seorang duda yang memiliki beberapa usaha Dan sejak saat itulah Bang Pian memutuskan untuk mencari rumah kontrakan Agar dapat hidup mandiri bersama keluarga kecilnya Mbak, saya nitip anak sama bini saya dulu ya di Maria Ujar Bang Pian kepada Bapak Ali yang terlihat kaget dengan apa yang dikatakan anaknya Nitip, nitip, lu kata anak bini lu barang Enak aja lu kalau ngomong Lagian lu mau kemana lagi? Hah? Mau nyasar? Mau jalan-jalan lagi di alas roban? Tanya Bapak Ali dengan ada yang ketus Kagak, Mbak Saya ada urusan penting, Mbak Makanya itu saya izin buat naruh si Intan sama Alpian disini Balas Bang Pian yang mencoba menjelaskan kepada Bapak Ali Anak ditaruh di mari, lu kira anak bini lu pajangan Lagian yan yan, lu kayak pejabat Banyakan urusan Emang urusan apaan? Ah, balas Bapak Ali yang merasa ada sesuatu yang aneh dengan anaknya kala itu Ceritanya Bang Pian mau nolongin bocah yang udah meninggal, Mbak Bocah itu udah jadi arwah Dan katanya arwah bocah itu mau diambil Sama sosok gaib yang menjadi jin pesugian, Mbak Ujar Intan yang langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Edapian, Pian Lagu-laguan lu Nolongin orang aja susah Apalagi nolongin makhluk halus Balas Bapak Ali yang merasa tidak cocok dengan apa yang sudah dilakukan Bang Pian itu Abisan udah telanjur, Mbak Sekarang tusuk membocah perempuan ada di rumah kontrakan saya Balas Bang Pian mencoba menjelaskan Bang Pian pun juga mulai menceritakan tentang awal kejadian yang dialaminya malam itu Dari awal pertemuannya dengan sosok Suk Mamayang Hingga kedatangan sosok Nek Jarmi Yang meminta Bang Pian untuk membantu mereka Agar Suk Mamayang tidak dijadikan budak di kerajaan gaib pemberi pesugian kekayaan itu Hah, zaman gila Udah banyak orang-orang pada keblinger Mau kaya, agak mau usaha Mudah-mudahan anak cucu gua pada kaya-kaya begitu Curtuk Bapak Ali setelah mendengarkan cerita dari Bang Pian Eh, Yan Kalau bisa lu kasih pelajaran deh tuh Sama orang yang udah tiga numbahin tuh anak perempuan Biar mampus sekalian tuh orang Ibu Bapak Ali yang kini merasa sangat kesal Dengan apa yang telah diceritakan oleh Bang Pian Nah, terus Boleh kaget nih, Mbak? Saya nitip anak minis saya di Mari Tanya Bang Pian lagi Eh, bocah geblek Ini pun rumah lu juga Kagak usah pake bahasa nitip Si Intan anak gua juga Si Alpin cucu gua juga Bocah kalau kagak habis makan bangku sekolah Emang kayak gini Susah dikatanya Celetuk Ma Ella Yang rupanya ikut mendengarkan Apa yang diceritakan oleh Bang Pian tadi Ya, untung aja Cucu gua anaknya ganteng Coba kalau mukanya kaya Luyan Ibu Ma Ella sambil menggendong cucunya Duh, kalau saya jelek Berarti biangnya jelek juga dong Balas Bang Pian yang tidak mau kalah dengan Manya Loh, kalau dibilangin Jawab aja Saud Bapak Ali sambil melemparkan kopiah yang dikenakannya Ke arah wajah Bang Pian Ya, iya Salah mulu saya Mending biarin tanama Alpin disini dulu dah Insya Allah Kelar urusan Biar pada pulang nanti Balas Bang Pian Yang langsung berlalu pergi ke arah belakang rumah Bapak Ali Eyan Hati-hati Ingat Ini bukan urusan sepele Ujar Bapak Ali Memperingatkan Bang Pian Setelah memastikan kondisi anak dan istrinya dalam keadaan aman Bang Pian pun lalu menghubungi Ardi Yang masih berada di pesantren Bang Pian juga menceritakan Apa yang terjadi kepada Mayang Dan kondisinya saat ini Ardi Yang dengan serius menanggapi Apa yang sedang dialami oleh Bang Pian Pun ikut memberikan masukan Agar Bang Pian dapat mengalahkan sosok malu gaib Yang sedang memburu Sukma Mayang dan menangkapnya Semua bertujuan Untuk dapat menghusut lebih tuntas permasalahan itu Dan dapat memberikan pelajaran kepada orang berhati binatang Yang dengan tega Mengorbankan nyawa orang lain Demi kepentingannya sendiri Setelah mengatur rencana bersama Ardi Untuk dapat menangkap sosok malu gaib Yang sedang mengincar Sukma Mayang Bang Pian pun kembali ke rumah kontrakannya Sesampainya disana Bang Pian pun langsung mengusir Makhluk-makhluk gaib Yang membuat rumahnya terasa sungup Dan juga menyeramkan Sementara itu Sukma Mayang Yang masih bersama dengan sosok Nek Jarmi Bersembunyi di sebuah batu cincin berwarna putih Milik Bang Pian yang selalu dipakainya Bang Pian yang tidak menyadari hal tersebut pun merasa terkejut Ketika sosok Nek Jarmi muncul bersama Sukma Mayang Setelah Bang Pian membersihkan energi gelap di rumahnya Terima kasih ya nak Sekali lagi Nenek cuma bisa mengucapkan terima kasih Atas apa yang telah Nek Pian lakukan Semoga Tuhan yang mahu kuasa Membalaskan semua kebaikan Yang telah Nek Pian lakukan Ujar Nek Jarmi yang merasa terharu Dengan apa yang telah dilakukan oleh Bang Pian Dan perlu Nabi yang tahu Bahwa ada tanda di Sukma Mayang Yang membuatnya masih berada di dunia ini Nabi yang harus menghapus tanda tumbal itu Supaya Mayang dapat kembali ke alam tempat Dimana dia seharusnya berada Imbu Nek Jarmi menjelaskan kembali Kita tunggu aja dulu bentar ya Nek Sosok Jin Blongkeng tuh dateng Insya Allah Saya nanti juga dibantu sama adik saya Yang bakalan menyelesaikan urusan ini Dengan sebaik mungkin Jawa Bang Pian yang membuat sosok Nek Jarmi merasa lega Setelah selesai menjalankan ibadah sholat maghrib Di musholat dekat rumahnya Bang Pian pun kembali bersikir Di ruangan tengah rumah kontrakannya Hawa panas pun mulai dirasakan Bang Pian Ketika dia tengah bersikir Dan tidak lama kemudian Sosok yang ditunggu oleh Bang Pian pun Datang dengan energi besar Yang terpancar dari tubuh sosok mahluk gaib tersebut Jangan ikut campur urusan kami Serahkan sukma gadis kecil itu kepada kami Dan akan aku biarkan keluarga mu hidup dengan tenang Ujar sosok mahluk gaib Berwujud manusia tinggi dengan dua tanduk di kepalanya Mendengar ucapan dari sosok mahluk gaib tersebut Bang Pian yang ternyata sedang melepaskan sukma nya itu Lalu bangkit dari duduknya Dan tanpa berbasa basi lagi Bang Pian pun langsung menyerang sosok mahluk gaib tersebut Dengan energi murni miliknya Karena tidak menyangka jika Bang Pian akan langsung menyerangnya Sosok mahluk gaib itu pun terpental ke belakang Dan jatuh membentur dinding gaib Yang tiba-tiba saja muncul di rumah kontrakan Bang Pian Wampus Mau kemana lu sekarang ya Ujar Bang Pian dengan keram Baru saja mahluk gaib itu bangkit Bang Pian kembali melepaskan serangan jarak jauhnya Yang membuat sosok mahluk tersebut terpelanting untuk kedua kalinya Setelah itu Bang Pian pun lalu kembali ke tubuhnya Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan Eh mau kabur kemana lu Belasar Jin Pesek ujar Bang Pian Yang langsung mengangkat sapu lidi aren yang sudah dipersiapkan sebelumnya Jangan sombong dulu kau manusia Aku akan membunuhmu sekarang juga Balas Jin Blongkeng merasa sangat marah Setelah mendapatkan dua serangan langsung dari Bang Pian Hah banyak jingcong Ayo gua mampusin juga loh Buruan balas Bang Pian yang langsung berlari ke arah sosok Jin menyeramkan itu sambil mengangkat sapu lidi yang sudah diberikan doa-doa khusus sebelumnya Karena sudah tidak dapat lagi menghindar Akhirnya Jin Blongkeng pun harus pasrah ketika Bang Pian terus memukul tubuhnya dengan sapu lidi aren Hal itu jelas membuat sosok Jin Blongkeng merasa kesakitan dan merinti meminta ampun kepada Bang Pian untuk menghentikan pukulannya Apa lu kata? Ampun Nih makan Makan nih pendaringan lu Mampus lu Jin-jin Saat Bang Pian yang makin bersemangat memberikan pelajaran kepada Jin Blongkeng Yang memang menjadi kaki tangan Seorang dukun untuk mendapatkan kembali sukma dari mayang Lah tadi aja lu gayanya mau ngebunuh gua Karena minta ampun lu Seru Bang Pian sambil terus menghajar Jin Blongkeng Udah Bang dah Ntar kaget bisa bakal tuker tambah itu Jinnya Ujar suara Ardi yang terdengar jelas oleh Bang Pian Gemes gua diam dia Belum puas gua sebenernya nih Mau gua kebukin lagi nih si Blongkeng Bila pengkor kakinya sekalian balas Bang Pian yang membuat Ardi tertawa Terserah Bang dah Yang penting Abang jagain Biar Jin itu gak kabur Saya mau urus dulu Nih atasan dari Jin ini Sebentar lagi dia dateng kayaknya Balas suara Ardi Yang terdengar jelas oleh Bang Pian Lah Ternyata lu masih punya bos Kenng Blongkeng Gua pikir lu pimpinan pusatnya Kakak tau nyeli cuma pimpinan tingkat cabang Pak ayah Ujar Bang Pian yang tampak membuat sosok Jin Blongkeng merasa kesal Kalau saja aku tidak digurung di pagar gaib ini aku sudah patahkan lehermu manusia keparat Balas sosok Jin Blongkeng yang berusaha membuat Bang Pian marah Kalau memang berani Buka Buka pagar gaib yang sudah mengurungku ini Kita bertarung secara adil Imbu sosok Jin itu yang berusaha memperdaya Bang Pian Apa lu kata? Gua kagak bego Bodo amat Lu mau ngomong apa? Bodo amat Yang penting gua bisa puas Gebukin lu malam ini Balas Bang Pian yang langsung melayangkan kembali sapuli di aren Yang menjadi senjata andalanya Sambil terus beritik sakitan Jin Blongkeng pun terus memaki Bang Pian Dan meminta Bang Pian untuk melepaskannya Lalu melakukan pertarungan secara adil Bang Pian pun tidak menggubris apa yang dikatakan oleh sosok Jin Blongkeng Karena Bang Pian tahu sosok tersebut sebenarnya adalah sosok yang sangat berbahaya Tidak lama kemudian Sukma Ardi pun muncul di samping Bang Pian Bersama dengan sosok Jin yang wujudnya lebih menyeramkan lagi Sosok maluk gaib yang sudah dapat dikalahkan oleh Ardi itu Meminta kepada Bang Pian dan juga Ardi untuk melepaskan Jin Blongkeng yang sedang berada dalam kerangkeng gaib Apa yang harus aku lakukan untuk dapat melepaskan bawahanku itu Raden Ujar sosok maluk gaib yang menurut Bang Pian sangat menyeramkan Wujud? Ini dia nih kepala kantor pusatnya Balas Bang Pian yang membuat Ardi tersenyum Ya pastinya lebih serem lagi Bang Tapi kakek Abdul udah nemuin pimpinan pusatnya Bang Dan kakek Abdul juga udah minta supaya Sukma Gadis itu dibebaskan Balas Ardi memberikan penjelasan kepada Bang Pian yang sontak membuat Bang Pian tersenyum bahagia Alhamdulillah Syukur udah kalau begitu mah Eh salamin sama kakek Abdul Terima kasih dari gue ya Ya insyaallah nanti Ardi sampaikan Nah sekarang bagaimana urusan kita Balas Ardi sambil menatap dua sosok maluk gaib yang sedang menunggu perintah dari Ardi Eh lo pada dengerin Gue mau orang yang udah ngelakuin pesugian ini kena batunya Biar kapok tuh orang ujar Bang Pian sambil menatap sosok maluk gaib menyeramkan yang ada di hadapannya Nah dan yang lebih penting lagi Sukma Nyambayang bebas Kakek dijadiin budak sama kerajaan gaib antokator pusatnya jin-jin ini Imbu Bang Pian lagi Setelah bermediasi langsung dengan maluk-maluk gaib tersebut Ardi pun lalu memanggil Sukma Mayang Untuk melepaskan tanda tumbal yang ada di dirinya kala itu Setelah pemimpin jin Blongkeng itu melepaskan tanda tumbalnya Sosok Sukma Mayang pun perlahan memudar Lalu pergi dari hadapan Bang Pian Bang Pian yang merasa terharu pun sempat meneteskan air mata Melihat kepergian Sukma Mayang yang telah kembali ke alamnya dengan tenang Sementara itu sosok nenek Jarmi pun langsung berpamitan kepada Bang Pian dan juga Ardi Setelah memastikan keturunannya kembali ke sang pencipta dan tidak menjadi budak di sebuah kerajaan gaib Sudah menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis Jika seseorang yang melakukan pesugian ini gagal memberikan tumbal Maka dirinya sendirilah yang akan menjadi penggantinya Ujar sosok jin bertubuh besar yang menjadi atasan dari jin Blongkeng Dan sekarang izinkan kami pergi Raden Ibu sosok malu gaib yang sangat menyeramkan itu Dan setelah semua urusan di rumah Bang Pian selesai Bang Pian pun lalu meminta Ardi untuk membuatkan pagar gaib di rumahnya Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari Dengan penuh senyum Ardi pun menyanggupi permintaan dari Bang Pian Untuk membuat pagar gaib di rumah kontrakannya itu Tapi Ardi juga meminta kepada Bang Pian Untuk belajar membentengi diri dan juga keluarganya Agar Bang Pian dapat lebih banyak membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan Beberapa hari kemudian Bang Pian pun kembali mendatangi kantor kepolisian untuk wajib lapor Terkait penemuan mayat seorang gadis kecil yang bernama Mayang Tapi akhirnya Bang Pian pun dapat bernafas lega Setelah tertangkapnya orang-orang yang sudah menculik Mayang Dan menjadikannya tumbal Menurut keterangan para pelaku Penyebab kematian Mayang adalah Karena beberapa hari mereka tidak memberikan Mayang makan Padahal si pengetahuan Bang Pian Mereka memang sengaja menjadikan Mayang tumbal Atas permintaan dari seseorang Yang dengan rapat menutup jati dirinya Sebagai pelaku pesugian Setelah selesai dengan urusan di kantor kepolisian Bang Pian pun lalu mendatangi rumah orang tua Mayang Diam-diam Bang Pian memperhatikan rumah-rumah di sekitar tempat tinggal orang tua Mayang Untuk mencari tahu siapa kedalang dibalik pelaku pesugian tersebut Tapi apa yang dicari Bang Pian Tidak ditemukannya di daerah dekat rumah orang tua Mayang Hal mengejutkan pun akhirnya diketahui Bang Pian Dari kedua orang tua Mayang Mereka menceritakan Jika ada salah satu dari saudaranya Yang merupakan orang kaya raya Tiba-tiba saja meninggal dunia Orang tersebut meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar Karena tubuhnya dipenuhi oleh luka lebam Seperti orang yang habis dipukuli Selain itu Setelah meninggal dunianya saudara dari orang tua Mayang itu Istrinya pun jatuh sakit Dan kini tubuhnya dipenuhi luka lebam Sama seperti yang ada di tubuh suaminya Mendengar hal itu Bang Pian pun menyimpulkan Jika pelaku pesugihan yang terlebih dahulu menculik Mayang sebelum menumbalkannya itu adalah keluarga dekat dari ayahnya Mayang Sementara nenek Jarmi itu berasal dari keturunan ibu nya Mayang Dan setelah semua urusan terkait Mayang selesai Bang Pian pun lalu kembali ke rumah Baba Ali untuk menjemput Intan dan juga anaknya Alvin Baba Ali berpesan kepada Bang Pian Jika sebelum membantu seseorang Dia harus memikirkan dulu dirinya dan juga keluarganya Agar supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari Bang Pian pun menerima nasihat dari ayahnya itu Dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Baba Ali Untuk semua yang telah dilakukannya Eh Yan Baba mau ngomong gak? Lu lagian ngapain sih? Pake segala kontrak rumah segala Mendingan lu tinggal lima hari Pan duitnya bisa bakal lu nabung? Noh tanah yang diceleduk Tengokin Tengokin gudah Lu bangun dah rumah disono Ujar Baba Ali yang membuat Bang Pian merasa senang Ya Saya dipetwa di sini mbak Tanya Bang Pian kepada Baba Ali yang membuat Baba Ali kembali kesal Hmm Lu doain gua Lu doain gua biar cepet isdet gitu Dasar bocah PA Balas Baba Ali yang membuat Bang Pian terkejut Lah bukanlah begitu mbak Kalau Baba ngasih saya tanah yang diceledukkan Berarti kan Baba udah ngasih warisan duluan ke saya Balas Bang Pian yang tidak mau disalahkan Bukan warisan Pian itu tanah gua beli emang bakal eluh Warisan Tuh mah entar Kalau gua udah kagak ada Baru itu namanya warisan Dasar bocah geblok Balas Baba Ali Yang membuat Intan dan Maela tersenyum geli Beliat kelakuan keduanya Lu jangan kayak bapak amangkong lu ya tong Biarin dah Yang PA bapak lu aja amangkong lu Lu mah jangan ya Alpin cakep Anak soleh Celetuk Maela yang membuat Bang Pian dan Baba Ali terdiam Selesai Wow Luar biasa Kisah yang sangat luar biasa dari Mas Untung Prasetyo Dan seperti biasa ya Bang Pian selalu mengocok perut Apalagi kalau udah duetnya sama Baba Ali itu Aduh udah gak ada obat deh Gak ada obat itu dua anak Jadi memang kebetulan saya juga ada darah betawi ya Jadi dari ibu saya Yang mana saya juga sering berinteraksi dengan kakek nenek saya dulunya Itu mirip banget nih Kayak-kayak disini Jadi memang kami itu orang betawi itu tidak ada Seperti tidak ada batasan gitu Tapi seolah-olah ya tetap adab dijaga Tapi kayak orang lihat orang tua sama anak kayak gitu Ya emang itu Seperti itulah adanya dan relate banget ya Overall kisahnya keren banget Mas Untung Dan endingnya juga luar biasa Ternyata itu adalah dari kerabat dekatnya sendiri yang melakukan pesugian yang sudah pentega menumbalkan ya Dan akhirnya menerima Menerima konsekuensi dari semuanya Bahwa aturan mainnya memang seperti itu Ketika seorang pelaku pesugian gagal dalam menyediakan tumbal pesugian Maka dirinya lah yang akan bertanggung jawab langsung sebagai calon tumbal Jadi luar biasa kisahnya keren banget Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini Yang jelek-jeleknya dibuang saja Dan untuk Mas Untung ditunggu lagi nih Pokoknya kisah-kisah selanjutnya yang pasti seru banget Terutama tuh kisahnya Sudiro Kisahnya Bang Pian Kisahnya Bu Saripah Dan ditunggu lah pokoknya kisah-kisahnya Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua Khususnya para pecinta penikmat horror Lebih khususnya lagi kepada para subscriber Daripada channel Ilo Extreme Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain Punya komentar lain Silahkan bisa dituliskan di kolom komentar Ataupun hanya sekedar saling menyapa Insya Allah kami akan membalasnya satu per satu Buat yang suka dengan video barusan Yuh bisa di klik tombol like-nya Tombol jempolnya Atau boleh juga ya di share link videonya ke teman-teman yang lain Agar teman-teman yang lain juga ikut merasa terhibur Dan buat yang baru gabung dan belum subscribe Atau yang sudah lama gabung Tapi ternyata lupa ya belum subscribe selama ini Yuk klik tombol merah subscribe-nya Jangan lupa Lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya Dan untuk channel Ilo Extreme ini Kami upload di setiap harinya Setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horror misteri Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami Silahkan Bisa mengirimkan kisahnya ke tempat telefon yang ada di bawah sini Dan bebas ya dalam bentuk tulisan Ngirimnya boleh Dalam bentuk audio ngirimnya boleh Senyaman ya teman-teman aja Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Buat yang sudah mengirimkan kisah Tapi belum dibawakan Harap sabar ya Karena harus melalui proses pengharapan terlebih dahulu Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf Apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya Ada kata-kata saya yang salah Ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan Saya mohon dibukakan bitum maaf Yang seluas-luasnya Sampai berjumpa lagi Di konten-konten kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah gerinya Yang pasti tidak kalah seramnya Masih bersama saya Ilo Di channel Ilo Extreme Salam sehat sukses selalu untuk kita semua Jangan lupa bahagia Tapi jangan pura-pura bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh